Jadi memang awalnya tuh kan aku tuh emang udah punya cita-cita pengen sekolah di luar negeri gitu kan Aku bayangin tuh pengen sekolah di Jerman, pengen di Amerika dan segala macem Dan alhamdulillahnya juga betul aku ngerasa grateful dan ngerasa beruntung banget Karena dikasih sama Allah orang tua yang cukup suportif Dan malah suportif banget gitu Dari awal tuh papa udah bilang sama aku You can be anything, you can be whoever you want Lo boleh jadi apapun, lo boleh mau ngapain aja Asalkan satu, lo harus punya bekal agama yang kuat gitu Jadi pada saat sebelum aku dikirim ke luar negeri ceritanya gitu ya Aku itu disekolahin dulu nih, disantrenin dulu, disekolah agama dulu gitu Karena kata mamah dan papa juga Kalau agamanya belum kuat, mereka gak akan mau ngirim aku ke sana gitu Karena kan disana aku sendiri Gak ada yang ngawasin juga gitu ya Gak ada orang tua juga gitu Tapi karena bekal dari kepercayaan orang tua Dan juga alhamdulillah aku juga belajar juga gitu ya Banyak hal ketika di pesantren Ya akhirnya hidup menuntun aku sendiri gitu loh Dengan bekal yang aku punya gitu Dan malah ternyata keajaiban-keajaiban itu dateng Jadi kan selama ini kan aku mikirnya kalau mau sekolah di luar negeri itu Kalau gak bayar sendiri, bayar siswa gitu ya Tapi ternyata alhamdulillah jalan aku bisa sekolah di luar negeri itu lewat jalan jadi guru ngaji Jadi siapa bilang anak pesantren gak keren gitu ya Ya kan suka ada stigmatisasi gitu ya Aduh anak pesantren kesian Ini buktinya dia jadi anak pesantren terus jadi guru ngaji Tiba-tiba eh dipertemukan aja jalannya Terus jadi ceritain lanjut-lanjut gimana-gimana? Jadi dulu tuh gue sempet marah gitu ya Aku sempet marah sama orang tuaku Temen-temen aku kan yang lain banyak ya Yang ada sekolah di Australia lah Yang sekolahnya di Anu ini lah gitu Mereka itu jelas gitu loh Maksudnya jalan hidupnya jelas Kalau mau ke Australia mereka dikursusin di lembaga bahasa Inggris Lah kenapa gue dikirim ke pesantren kagak nyambung gitu kan Kata si mama papa gitu kali ya Maksudnya gue Oh gue dikirim ke pesantren gitu Waktu itu kan masih kecil Masih kelas 5 SD Belum mati juga Belum matang lah pemikirannya gitu kan Sempet marah gitu Kenapa sih aku dikirim ke pesantren Kenapa gak kayak temen-temen aku dikirim ke lembaga bahasa Inggris Yang bener-bener belajar bahasa Inggris Lah kan kita kalau di pesantren Kagak belajar bahasa Inggris Aku dikirim ke pesantren yang belajar bahasa Inggris Cuman aku tuh dikirim ke yang bener-bener Quran semua gitu loh Ini bener-bener ngapal aja pagi, siang, sore, malam Ngapal aja seharian itu Jadi kan aku merasa kayak Gila ini bukan purpose hidup gue gitu kan Ini bukan tujuan hidup gue Tapi bener-bener pola didik bokap ya Pola didik papa itu bener-bener ngerubah mindset aku banget sih Jadi papa bilang gini Kamu salah kalau kamu pikir Kamu gak bisa kemana-mana dengan Quran Justru dengan Quran itu kamu bisa menggenggam dunia Waktu itu aku gak ngerti gitu Kapan sih maksudnya Menggenggam dunia pakai Quran Gimana caranya gitu kan Tapi memang papa itu adalah tipe orang tua yang mengajarkan anaknya Learning by doing gitu Learning by experiencing Jadi belajar sambil mengalami sendiri gitu kan Tapi ya pada akhirnya ternyata ya itu udah skenario dari Allah gitu ya Allah juga maha adil Mungkin ada selama ini pemirsa yang nonton Ngerasa lagi di jalan yang tidak tepat gitu Padahal tujuannya apa tapi lewat jalannya apa Nah sampai sini aku tuh jadi paham mbak bahwa Kita harus percaya bahwa di setiap kehidupan itu Ada tikungan-tikungan yang kita gak ngerti Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih percayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!